Intro Dekrit Rakyat Garut Mengugat atau DRAGAM yang mendesak DPRD Kabupaten Garut untuk membuat pansus yang disampaikan oleh DRAGAM terkait dengan dugaan adanya penyelewengan anggaran yang dilakukan Bupati Garut Rudi Gunawan membuat tanya bagi sejumlah kalangan masyarakat Namun hal itu ditanggapi oleh anggota DPRD Kabupaten Garut Praksi Partai Demokrat Haji Dadang Sudrajat atas masukan dari DRAGAM yang sudah memberikan dokumennya terkait hal itu Untuk lebih jelasnya saya sudah terhubung dengan anggota DPRD Kabupaten Garut Praksi Partai Demokrat Haji Dadang Sudrajat Dekrit Rakyat Garut Mengugat atau DRAGAM yang mendesak DPRD Kabupaten Garut untuk membuat pansus Seperti apa tanggapannya dari Anda selaku anggota DPRD Kabupaten Garut sendiri Silahkan Pak Dewan Atas masukan dari DRAGAM yang kemarin sudah memberikan dokumen yang untuk dipelajari oleh DPRD yang mana dokumen dari DRAGAM itu diberikan kepada semua praksi dan untuk dibahas di masing-masing praksi dengan partainya dan Alhamdulillah DPRD juga sudah melakukan rapim membicarakan langkah-langkah yang terbaik atas masukan tersebut maka dalam rapim tersebut kita sepakat untuk mengundang praktisi beberapa orang akademisi yang independen untuk diminta masukkan keilmuannya yang menyangkut tentang masukan dari DRAGAM sehingga DPRD bisa melangkah secara objektif mudah-mudahan saja itu bisa segera teralisasi kemudian juga niat baik kita adalah bagaimana Garut ini menjadi baik tidak terus suhu politiknya panas ya untuk itu kami mohon juga baik DRAGAM maupun Pak Bupati untuk bisa menahan diri ya untuk bisa menjaga penyataan-penyataan yang bisa menimulakan masalah baru insya Allah DPRD akan menyikapi secara dewasa dan objektif dan insya Allah tidak akan terintervensi oleh siapapun jadi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada beberapa elemen masyarakat yang sudah ya memberi masukan ke DPRD sehingga nanti masalahnya jelas ya dan pemerintahan Kabupaten Garut lebih fokus terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih